Kemaluan yang dimiliki istri kita sama dengan kemaluan yang dimiliki oleh wanita itu. Apabila salah seorang di antar kamu melihat wanita yang cantik, Pak Soleh cocok ini. Ya, fa'a jabatahu lalu menarik hati, fal yakti ahlahu maka datangilah istrimu. Kenapa? Fa'innal bud'a wahidun. Karena sesungguhnya, gak putin, bud'a itu, ini diterjemahkan, itu kemaluan, Pak. Karena sesungguhnya kemaluan wanita itu sama. Kemaluan yang dimiliki istri kita sama dengan kemaluan yang dimiliki oleh wanita itu. Jadi, ngapun ten, umpamane Pak Soleh. Umpamu kan gak apa-apa, Pak, uang gak temenan. Kerja, waktu kerja itu lah, berangkat, kerja, naik sepeda motor. Di depan itu, ada cewek digonceng, ada jentit. Sering saya sampaikan, kalau anak-anak yang dikawai, bokongnya ketok. Waduh, nganiyo, nganiyo. Semacam itu, terus. Itu berjalan sampai setengah kilo, kalau ada macet. Soalnya, yuk diteluk, terus. Jadi, uangnya kuning. Ini, ngunuhku, mulai, Pak. Soalnya, ngunuhku, untuk-ngunuh buju, yuk. Gitu loh. Daripada nanti gak kenal yang dindi. Ya, jadi, lelek, kesasa-sasa, jadi gak pas. Mulai. Mas, kok mulai ada, Pak? Gak tapi enak, kok ada, awak ada. Apa, Mas? Mas, saya menjelit di, lah. Pijelit di, poe. Nah, tipe jelit si kilit, tok. Gitu loh. Nanti, naik, 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 naik. Gitu. Jadi, ini khatis ini menunjukkan bahwa, jangan sampai kita itu tergoda oleh wanita lain. Ya, karena apa? Di tempat kita itu juga ada wanita. Pada, Pak. Ya. Nek, kono, ku. Apa ngunuh? Yuk ini ya, yuk ngunuh, Pak. Gak mungkin. Oh, nang buju kok nyontang ngunuh. Ya, enggak. Sama. Persis. Ya. Nah, Ustadz bagaimana? Ya, bayang-bayang naik didi. Loh, bayang naik didi ya. Ya. Jadi, hadis ini menunjukkan, supaya kita tidak terpengaruhkan. Karena apa, ngapun. Di Saudi itu kan pakai nikop, Pak, ya. Jadi pakai cada. Ya. Soalnya orang sana itu kalau makan, ya, umumnya kan daging unta, daging kambing. Loh, ngunuh ini daging kambing, Pak. Ya. Ini waktu mau sobo. Wah, ngunuh kuis. Jumbo, yuk Pak Kodika ya. Sik nom, ngombek, makan daging kambing. Ini arti sobo. Sik lapo-lapo nur loh. Yowis ngunuh. Ya. Kalau melihat cewek, melihat wajahnya, itu malah sangat terangsang. Ya. Maka nih, di sana itu, apa? Orangnya itu pakai baju yang gelombor-gelombor. Ya. Ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana, bagus mana, wanita itu pakai kaos metetet, celanan metetet, jilbapan. Ya. Jilbapan, kaos itu metetet, Pak. Sampai belok kanan, belok kiri kelihatan. Ya. Terus ada wanita yang nggak jilbapan, tapi pakaiannya kedoworan. Artinya, tidak sampai kelihatan, belok kanan, belok kirinya. Ini bagus mana? Yang gonos yang bagus. Kan, Pak, ya? Nah, ini harus dipilih. Nah. Memilih yang jelek, di antara paling jelek, itu harus dipilih, Pak. Nah. Menurut keumuman, kalau di sini, Pak, ya, wanita nggak jilbapan, tapi bajunya itu jubah, terus nggak sampai ketok metetetet, nggak sampai terangsang, Pak. Keterang buti kan biasa kita, di sini tuh. Ya. Apa manusia itu ada yang bertipu-tipu, itu sampai kelihatan, loh. Tapi, meskipun jilbapan, ini baju ini metetet, waduh, teka buri, bempiri, metetet, ya. Teka ngarep, gunung kembari, metetet, ya. ini yang akan membangkitkan birahi yang lain, atau pria. Oleh karena itu, Ibu-ibu, Kak Bunden, ya, ini iso, ya, pakai yang jubah, pakai jilbab, ya. Kalau nggak bisa, ya itu, yang terjelek itu. Ya, semacam pernah disampaikan oleh Gus Bahak itu, ya. Masalah penjahit, ya. Kalau jahit itu sarung, celana panjang, itu kan udah biasa. Nah, kalau celana pendek, itu kan, aurot, Pak. Ya, bapak-bapak pakai celana pendek, itu kan, buka aurot. Dosa itu. Nah, adanya celana pendek, ada penjahit. Berarti penjahit itu, apa, andil berbuat dosa. Gitu lah. Wah, berarti nggak ada di penjahit lagi. Nah, bukan begitu. Ya, diniati begini, milih yang jelek, diantara yang paling jelek. Ya, saya yang jahit, baju atau celana pendek, ya, itu lebih bagus daripada, nggak pakai celana pendek. Udah. Ya, ya itu diniati begitu. Jadi, dosa, umpamanya, tapi lebih dosa, ini nggak ada celana pendek. Ya, itu teman-teman itu. Nah, itu, kalau pilihan jelek, diantara paling jelek, ya, wah, nggak usah milih keduanya. Nuka iso, orang hidup itu harus pilihan, Pak. Ya, dari, harus milih salah, salah satu. Mudah-mudahan, sedikit ini dibaringi hidayah, Allah SWT, mudah-mudahan, segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, taat kepada Allah, patuh, dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha. Yang mengasih judul, mudah-mudahan Allah memberikan judul yang soleh-soleha. Mudah-mudahan, diantara kita, keluarga kita, hadir tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan, Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan, Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan, Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan, Allah mengampuni dosa-dosanya, orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Sebelumnya, apa yang saya sampaikan, mulai awal dulu sampai saat ini, bila ada kesalahan, kekilafan, dan kuyun sing, yang sering saya sampaikan di sini, Pak Soleh, Pak Ketika, saya mohon maaf, ini untuk menyegarkan, kajian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.